woi awas stop ayang lu pikir ngurus anak gampang gue udah 5 hari gak tidur ayo cepetan pulang iya ampun ayang maaf loh woi Dave kita kan mau balap karung eh balap motor tuh abis deh gue dimanain pos kemana aja lu Dave mana Dave disuruh balik sama bininya pos apa bininya bos tenang aja aku bakalan bikin perhitungan ke mereka lu jangan tuh bisa kok ini dia akhirnya anak papa bobok juga woi kutu kuperat shhh ajak ribut ribut anakku baru tidur bodo amat gue hajar lu gawat anakku bangun woi cepetan balik bos kok kesini udah cepetan balik sebelum macannya bangun macan balisik bos gempa bos gawat macannya udah bangun dulu dia sesepuh geng motor paling aum di kota ini aku sama Dave hampir koit gue bakalan ampunin kalian kalau Dave mau jadi suami gue iya aku mau apa dia sesepuh geng motor bos karena kalian udah ganggu gue tidur gue buat kalian tidur selamanya yaaah kabur woi kalau jalan pake mata dong maaf bang maaf dasar aneh bang dompetnya jatuh bang kok kosong lu nyopet duit gue ya jangan asal nuduh dong lu berani sama gue what the book kabur mbak makanannya berapaan 20 ribu aja mas tolong dibeli makanan saya mas saya butuh uang untuk pengobatan mama saya ee saya gak jadi beli deh tapi uang mbak saya balikin tadi mbak dipalakkan woi serahin hasil duit jualan lu gak ada bang warung saya baru buka gak usah banyak bekicot mau gue hancurin ini warung mana sih ini tas lu jangan bang itu duit buat perobat mama saya wah gue soke ini tas lu bye ya Tuhan aku harus gimana buat dapetin duit pengobatan mama ya ampun makasih banyak ya mas oh sama-sama saya bakalan biayain pengobatan ibunya mbak dan saya akan membeli warung ini asal mbaknya mau gak jadi istri saya ini beneran iya aku mau mas jadi istri kamu Helena ini kerucil adik kandung kamu orang tua kamu udah koit saat di luar negeri pergi sana mereka aja udah buang aku sekarang ninggalin kesulitan buat aku adik kamu ini gak bisa ngomong tolong kamu jaga dia ya aku gak akan peduli sama dia kerucil kamu harus ikut kakakmu ya om pergi dulu heh jangan pergi kakak jangan tinggalin kerucil iya iya besok aku bakalan cariin kamu sekolah udah serang repotin halo nama kamu siapa dia gak bisa ngomong dia gak diterima di sekolah ini tapi bu dia normal kok cuman gak bisa ngomong aja cecet cecet kamu cari aja sekolah lain merah ampe Ayo ikut om Eh lepasin adikku Waduh ketahuan Kabur Kerucil kamu gak apa-apa kan Kakak kamu udah bilang Kamu itu harus bicara Bicara dong Kalau kamu diculik lagi gimana Maafin kakak ya kerucil Kakak janji kakak gak akan ninggalin kamu Eh pelayan HP gue hilang disini Lu pasti yang ambil kan Saya gak ngambil Ngaku lu Mau kita buat eh koin Tapi beneran saya gak ngambil Udah Hajar aja Sarah Gak ada kapoknya lu ye Dasar gak mau ngaku Jangan Lepasin kakakku Kakakku HP kamu disini Tadi HP kamu jatuh Kakakku gak salah Kerucil Akhirnya kamu bisa ngomong Makasih ya dek udah selamatin kakak Kakak Dasar anak dujana Kenapa nilainmu jelek Gak belajar Aku udah belajar ma Terus kenapa dapet 60 Maaf ma Aku bakalan belajar lagi Belajar terus tapi dapet nilai jelek Makanya kalau gak bisa jawab Nyontek dong Iya ma Madam Adeline Yuhu Madam disini Aku pengen punya anak pintar Permintaan dikabulkan Semriwing 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 Ya ampun nak kamu pintar banget Nilainmu cepek Ya iya dong kan aku pintar Udah gak usah deket-deket sama aku Aku gak sudi punya mama lulusan SD Apa kamu bilang Kok anakku jadi kayak gini sih Anak mama yang pintar Ini mama bikinin kue kesukaanmu Apaan makanan begini Ini gak bisa dimakan Mama ngerti gak sih Padahal dulu dia gak pernah pilih-pilih makanan Hmm Enak banget Nanti buatan mama Helena mama sakit nih Tolong rawat mama nak Duh berisik Mama ngerti gak sih Aku ini harus belajar Supaya juara satu terus Dulu dia selalu rawat aku Mama cepet sembuh ya Ini Helena suapin Mama Mana duitnya Aku ini mau kuliah di luar negeri Mama gak punya duit nak Kalau gitu rumah ini bakalan aku jual Biar aku bisa kuliah di luar negeri Madame Adeline tolong Yuhuu Madame Adeline disini Madame Adeline tolong Kembaliin anakku seperti semula Aku kangen sama anakku yang baik dan perhatian Permintaan dikabulkan Semeriwing-semeriwing seru Dapet 60 ya Gak apa-apa Setidaknya kamu udah berusaha nak Aku janji bakalan semangat terus belajarnya mah Makasih ya mah Guys Liat tuh Kakaknya kerucin tukang ojek Hahaha Hih Malu-maluin deh Dasar Miss Queen Hih Apaan sih kalian Tukang ojek Tukang ojek Kerucin Ayo pulang Kakak ngapain sih jemput aku ke sekolah Aku itu malu Tadi kakak kebetulan lewat disini Jadi sekalian jemput kamu Tukang ojek Tukang ojek Kerucin pulang sendiri Bye Loh-loh kerucin tunggu kakak Paket Asyap Kamu kan kakaknya kerucin Ternyata selain tukang ojek juga kurir paket toh Kakak Ngapain disini Kakak mau anterin paket nih Udah cepet sana kakak pergi Bikin aku malu aja Maaf ya Udah ganggu kalian belajar Dek Ini uang sangu buat kamu Gak mau Udah mil aja Duitnya gak kotor kok Kakak kerja dulu ya Pokoknya kerucin gak mau tinggal disini lagi sama kakak Terus kerucin mau tinggal dimana Udah jangan halangin aku Pekerjaan kakak itu bikin aku malu Enggak Tapi kerucin Udah jangan ganggu hidupku lagi Aku bakalan ganti uangnya kakak Hah Akhirnya aku bisa pisah sama kakak Buku ini kenapa sih kebawa Kucin mau jadi dokter kakak Kalau gitu kamu harus sekolah Biar kakak aja yang kerja Tapi kakak gimana? Gak usah pikirin kakak Yang penting kerucin bisa jadi dokter Asik Kakak Maafin aku Mbaknya cewek kok jadi tukang ojek? Aku punya adik yang masih sekolah Dia harus belajar dengan baik Supaya dia jadi dokter Kakak Kerucin Kok kamu disini? Kakak maafin aku Boleh gak aku kembali tinggal sama kakak? Boleh dong dek Rumah kita akan selalu jadi rumahmu Dan aku akan selalu jadi kakakmu Woy Serahin duit lu Atau lu bakalan Eh Koit Sabar bang Semua kita bisa bicarain baik-baik Jangan banyak bekinjat lu Masnya gak apa-apa Woy Lu siapa? Tunggu Bukannya kamu pengemis di jalan ya? Ak Kasian Ak Ini duit dan makanan buat mbak Ya ampun mas Ini kebanyakan Masnya udah semingguan loh Kasih saya begini Saya senang membantu sesama Yaudah saya pulang dulu Sekarang biar aku yang bantuin kamu Sini kalian maju Jangan ikut campur lu ye Yaa Waduh Hebat banget Sebenernya kamu siapa? Aku ini aktor Dan lagi dalemin peran sebagai pengemis Helena Kamu bakalan main film pengemis naik haji Dan kamu harus mendalami peran Oke Mulai besok aku bakalan hidup seperti pengemis Terus kok kamu bisa ngalahin mereka? Aku ini jago Wincun What you know? Biasanya aku itu main film bela diri Makasih ya Kamu udah bantuin aku Justru aku yang makasih Karena kamu ngajarin aku untuk baik Dan peduli pada sesama Oh By the way Kamu gak nikah sama aku? Sebenernya Aku udah suka sama kamu dari dulu Hmm Rezeki gak boleh ditolak kan? Mau dong Bestong Ayo shopping yuk Kamu udah lama lo gak shopping? Apa? Shopping? Semenjak jadi ibu Aku gak pernah shopping sama temen-temanku Haa Mama Kucil kamu kenapa? Duh Aku gak sempet shopping-shoppingan Di rumah aku repot Duh Kamu ini ngapain naik sih? Lihat entah Masa aneh Gosong ke ABAG ini loh Tolong matiin kompornya ya ma Kerucil tadi nangis Udah ya nak Jangan nangis lagi Ma Aku udah siap Kamu pergi pake baju kayak gitu Emangnya gak malu apa? Udah ma Helena kan biasa pake baju itu Iya ma Aku gak sempet ganti baju Mama yang malu Mama gak mau kamu keliatan kayak babysitter Udah cepetan sana ganti Sayang Ganti bajunya ya Dengerin kata mama Iya aku ganti Mama Kucil mau gendong Capek Sayang aku ke toilet dulu ya Sini nak mama gendong Ya ampun Bajunya bagus-bagus banget ya Mama Kucil haus Mau minum Ini minuman buat kerucil Helena Kamu cari tempat makan ya Adik iparmu mau dateng Kok tiba-tiba ya ma Sini tasnya biar aku yang bawa Pesan makan sana Biar aku yang jemput adik Kerucil biar sama kita Udah sana kamu pergi cari tempat makannya Iya mah Halo sayang Aku udah di restorannya nih Kamu dimana Adik gak jadi kesini sayang Kamu makan sendiri aja ya Tapi aku Hai Bestong Aku udah dateng loh Kamu pasti kangen kan sama aku Cecilia Kok kamu ada disini Lah Suami kamu yang kasih tau aku Buat makan dan shopping sama kamu Dave Dave Istrimu itu butuh shopping dan ketemu sama temen-temannya Tiap hari dia urus rumah dan gak peduliin penampilannya Oke ma aku bakalan aturin buat Helena shopping Makasih ya ma Udah perhatian ke Helena Kamu ini istri dan ibu Kamu punya hak untuk membahagiakan diri kamu sendiri Mama Makasih ya ma Sayang Makasih ya Kamu udah jadi ibu yang baik Bener kata mama Seorang ibu juga harus punya kebahagiaan Dan waktu untuk dirinya sendiri Makasih ya sayang Kok kamu malah nangis sih Ayo kita makan dan lanjut shopping Selamat menikmati